Timnas Indonesia baru saja dapat sponsor baru. Timnas Indonesia mendapatkan sokongan dana dari sponsor baru dalam mendukung prestasi sepak bola Indonesia. Hal ini menjadi bukti PSSI tak selalu bergantung pada pemerintah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, PSSI tidak menutup mata dan terus membuka kesempatan kepada pihak swasta dalam skala besar yang ingin terlibat untuk menjadikan sepak bola Indonesia terbang tinggi. Dasar bagi PSSI adalah terus berkomitmen untuk tidak terus tergantung pendanaan dari pemerintah. Alhamdulillah kami sudah mendapat bantuan dari pemerintah Rp120 miliar untuk persiapan training camp jangka panjang Timnas U17, U20 Putri, Senior, dan lain-lain. Kata Erick Thohir dalam keterangan tertulis di Jakarta pada hari Jumat 23, Agustus. Tapi dengan kebutuhan sekitar Rp500 hingga Rp800 miliar per tahun untuk Timnas saja, maka kita harus terbuka kepada sponsor. Atas dasar itu, saya pun mengapresiasi perhatian Bank Mandiri yang kini menjadi bagian penting di Timnas Sepak Bola kita. Ujar Erick Thohir usai menyaksikan penandatanganan kerjasama PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia atau GSI dengan Bank Mandiri. Kesepakatan dukungan penuh sponsor baru untuk Timnas Indonesia sebagai presenting partner itu juga dihadiri Waketum PSSI Zainuddin Amali beserta Direktur Utama Bank Mandiri dan Mawan Junaidi. Erick pun menambahkan, dukungan maksimal yang diperlukan Timnas merupakan sebuah kewajiban yang harus disediakan PSSI agar performa tim ketika bertanding mampu memberikan yang terbaik. Contohnya, nanti saat Timnas harus melawan ke Bahrain dan juga Cina di kualifikasi Piala Dunia Mendatang. Dengan jarak tempuh antar negara yang jauh dan waktu pertandingan yang ketat, mau tidak mau PSSI harus mencarter pesawat. Ini bukan kemewahan dan tidak semua penerbangan Timnas harus pesawat charter. Hal ini diambil agar pemain tidak kelelahan dan terhindar dari cedera. Untuk hal seperti itulah, kami harus mengandalkan sponsor atau pihak swasta lain, tidak mungkin dari pemerintah. Erick Thohir ungkap alasan Timnas Indonesia charter pesawat. Ketua Ungum Ketung PSSI Erick Thohir menegaskan soal Timnas Indonesia yang charter pesawat untuk beraksi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asir. Dia memastikan hal ini dilakukan bukan untuk memanjakan Shin Thohyung atau pemain. Timnas Indonesia charter pesawat karena sebuah keharusan agar tetap dalam kondisi terbaik untuk melakoni laga demi laga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia. Pasalnya, perjuangan Timnas Indonesia jelas akan sangat panjang, menantang, dan pastinya menguras energi. Tim arahan Shin Thohyung itu harus melakukan perjalanan jauh ke negara-negara lawan seperti Bahrain dan Cina misalnya. Squad Garuda dijadwalkan bertandang melawan Bahrain pada 10 Oktober tahun 2024. Kemudian lima hari bersilang, Marcelino Ferdinance akan langsung menatap laga kontra Cina. Laga itu akan digelar di Qingdao Yacht Football Stadium, Qingdao. Ketika nanti pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina dan Bahrain, itu jarak tempuhnya cukup menarik dan tentu meletihkan. Pujar Erik Thohyung kepada wartawan, termasuk MNC Portal Indonesia, dikutip Sabtu 24 Agustus 2024. Ketika Timnas harus terbang dari Jakarta ke Bahrain, lalu malamnya habis tanding langsung berangkat ke Cina, jaraknya sendiri enam setengah jam dari Beijing, dan udaranya dingin sekali. Lanjutnya, kita tahu Bahrain tidak sedingin udara di Cina pada saat bulan itu. Tentu ini salah satu faktor yang bisa mengganggu persiapan ketika pemain kita kelelahan atau cedera, jelas Erik Pohir. Karena jumlah pemain kita belum cukup 2x11, artinya ketika ada pemain yang cedera langsung bisa tergantikan, itu belum cukup sambungnya. Arab Saudi jual tiket murah untuk supporter Timnas Indonesia Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF telah menjual tiket pertandingan antara Timnas Arab Saudi kontra Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Arab Saudi bakal meladeni perlawanan Timnas Indonesia dalam match day pertama Group C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di King Abdullah Sport City Stadium Jeddah. SAFF turut menyediakan tiket khusus Timnas Indonesia yang dijual dalam tiga kategori, dengan jumlah terbatas di situs Wibu. Pertama, Gold seharga 500 rial atau setara dengan 2 juta rupiah. Kategori Gold kemungkinan berada di tribun VIP sebab kategori itu juga menjadi harga tiket umum tertinggi untuk Partai Arab Saudi berhadapan dengan Timnas Indonesia. Selain Gold, kategori 4 belakang gawang selatan King Abdullah Sport City Stadium juga dijual. Untuk pendukung Timnas Indonesia seharga 10 rial atau 41 ribu rupiah. Satu kategori lagi yang juga diperuntukkan untuk fans Timnas Indonesia adalah kategori tiga, yang juga berlokasi di belakang gawang selatan King Abdullah Sport City Stadium dengan harga 15 rial atau 62 ribu rupiah. Namun, biaya tur tandang ke Arab Saudi yang mahal. Untuk perjalanan pulang pergi Jakarta Jeddah pada 4 dan 6 September 2024, budgetnya bisa menembus 10 juta rupiah, belum termasuk penginapan dan akomodasi lainnya. Harga tiket yang untuk kategori Gold 3 hingga 4 juga berlaku untuk supporter Arab Saudi. Nominalnya sangat terjangkau jika dibandingkan dengan Partai Timnas Indonesia. Bayangkan untuk dua kategori termurah ketika Timnas Indonesia melawan Timnas Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintai Yong konfirmasi Jordi Ahmad tak dibawa ke Saudi. Pelatih tim nasional Timnas Indonesia, Sintai Yong, mengonfirmasi Jordi Ahmad bakal absen saat Garuda melawan Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Sona Asia. Pasalnya pemain Johor Darul Takzin GDT itu tengah dibekap cedera. Timnas Indonesia sedang menggodok persiapan menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sona Asia, skuad Garuda tergabung bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang di grup C. Pada laga pertama, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Arab Saudi. Pertandingan itu akan digelar di King Abdullah Sports City, jedah pada 5 September tahun 2024 mendatang. Sintai Yong mengakui persiapan timnya sejauh ini sudah baik. Namun sayang, pelatih asal Korea Selatan itu mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan kehilangan Jordi Ahmad. Persiapan sangat baik ya, tetapi hanya Jordi Ahmad saja ada sedikit masalah. Kata Sintai Yong kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Jumat 23 Agustus 2024. Sintai Yong menjelaskan, Jordi masih dalam tahap pemulihan cedera yang dialaminya. Ketika bermain di Liga Malaysia, Sintai Yong mengatakan, sudah membicarakan hal ini dengan pemain Johor Darul Tazim tersebut. Jadi saat pertandingan Liga Malaysia, Jordi dapat cedera dan tidak pulih-pulih dan akhirnya harus istirahat sampai 4 minggu ke depan jadi saya sudah telepon langsung juga sama Jordi dan ya diputuskan mungkin ya sepertinya susah kita bawa. Ungkap Sintai Yong. Terlepas dari itu, semua persiapan berjalan dengan baik. Untuk Timas Indonesia, Sintai Yong senang PSSI membantu persiapan skuad Garuda menjelang berhadapan dengan Arab Saudi.